Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Taufik Dalam Kuliah Cerdas bersama PQSD UMS Pemahaman yang salah adalah Kalau anda berpikir bahwa Ciri makhluk hidup adalah Makan Sebenarnya itu bukan pemahaman yang benar Atau itu miskonsepsi pemahaman yang salah Kalau anda mengatakan ciri makhluk hidup itu Makan Nah terus ini apa Kita lihat disini Tumbuhan Ini makhluk hidup bukan Tumbuhan makan tidak Tumbuhan tidak makan Lupa tapi kan tumbuhan mengambil air Dan zat-zat mineral dari tanah Itu kan berarti makan Itu bukan makan ya Walaupun itu menyerap zat-zat mineral dari tanah Nah coba kita Kita harus paham dulu Konsep makanan dulu ya Ini saya contohkan disini Ada gambar makanan enak-enak ya Makanan itu apa konsepnya Konsep makanan harus benar dulu Makanan adalah sesuatu yang menghasilkan Yang menyediakan energi Bagi makhluk Sedangkan mineral itu tidak menghasilkan energi bagi tumbuhan Tumbuhan menyerap mineral kemudian tumbuhan itu membuat makanan sendiri Ya itu Jadi berbeda dengan manusia yang memakan ayam Atau memakan pisang Atau memakan daun-daunan Itu memang Di dalam daging ayam Di dalam pisang Buah pisang Di dalam Daun-daun bayam Misalnya itu sudah ada energinya Jadi manusia tinggal mengkonsumsinya saja Tapi kan harus dimasak Dimasak itu bukan untuk membuat yang Tadinya bayam itu tidak ada energi Menjadi ada energi Bukan Tetapi untuk memudahkan pencernaan manusia Jadi Memasak Konsep memasak yang dilakukan manusia Dengan konsep fotosintesis Atau memasak Kalau anak kecil kan mengatakan memasak yang dilakukan tumbuhan itu berbeda Kalau memasak yang dilakukan manusia Itu adalah untuk memudahkan Makanan itu dicerna oleh manusia Sedangkan konsep memasak di tumbuhan Itu memang mengubah yang awalnya tadi Air, mineral itu tidak memiliki energi Kemudian diubah menjadi bentuk yang memiliki energi Yang kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan Nah itu ya Jadi kalau Anda mengatakan Makhluk hidup itu harus makan Tidak Tumbuhan itu tidak makan Tumbuhan itu mengambil zat-zat unsur-unsur Kemudian dia membuat makanannya sendiri Dia membuat makanan sendiri Jadi dia tidak makan berarti ya konsepnya Oke jadi yang benar apa? Makhluk hidup memerlukan makanan Bukan makan Kalau makan itu makanannya sudah jadi ya Kalau tumbuhan itu tidak Dia belum jadi Tapi dia membuat makanan sendiri Tulang daun monokotil sejajar Tulang daun monokotil itu menirip atau menjari tulang daunnya ya Nah coba Padahal Ini saya contohkan dua ya Ini tulang pertama daun pisang Yang kedua ini daun lontar atau siwalan Daun pisang ini apa bentuknya? Ini menyirip ya tulang daunnya ini Lihat Ini kan seperti sirip Ini serat 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 Ini kan seperti sirip Padahal ini monokotil loh Nah ini Menjari ini Ini seperti jari Serat Serat Tapi jari dengan jari yang panjang Eh banyak sekali ini Nah berarti Salah dong Ya memang itu salah Pemahaman yang salah Kalau Anda mengatakan Monokotil sejajar Di kotil Menyirip dan menjari Padahal tidak Padahal ini Dibuktikan bahwa ini monokotil Pisang dan juga lontar Ini ada yang menyirip Ada yang menjari tulang daunnya Nah Konsep yang benar Yaitu Urat daun ya Bukan tulang daun Ingat beda Urat daun dengan tulang daun Kalau urat daun di kotil Itu seperti jala Ini contohnya Eh ini contohnya Maaf Seperti jala ya Seperti Apa sih namanya Bulu darah lah Ini di kotil itu seperti ini Seperti jala Jaring 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 Ini kan jaring jaring seperti ini kan Jaring jaring Nah ini urat daun di kotil Semua seperti ini Kalau yang monokotil itu sejajar Nah ini juga sejajar ya Walaupun tulang daunnya Menyirip pisang Tapi dia sejajar Urat daunnya Tidak seperti jala-jala Ini juga siwalan Walaupun dia tulang daunnya Menjari Tetapi dia Urat daunnya Sejajar juga Jadi Masuk dalam Monokotil Itu Jadi Kesalahan bahwa Tulang daun Itu Tulang daun monokotil Sejajar Tulang daun di kotil Menyirip dan menjari Itu salah Yang benar adalah Urat daun di kotil Seperti jala Urat daun monokotil Seperti sejajar Demikian materi pada episode kali ini Dalam Kuliah Cerdas Bersama PGC WMS Saya Taufik Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh